selamat menikmati ini maksudnya gimana ya guys penghapusan total kerajaan Raja Melayu jadi dihapuskan seperti itu atau gimana ya nah saya penasaran sekali jom kita tengok videonya guys let's go genap lah 60 tahun negara kita telahpun mengecapi nekmat berturankan bangsa sendiri ini nekmat yang sangat besar sebab merdeka ni dia tak datang umpama embun di waktu malam merdeka dia bukan datang secara magic baca jampi serapah abrakadabrasim salabim puh terus merdeka dok merdeka hak kita dapat ini kita bayar dengan air mata keringat darah dan nyawung orang tua-tua kita walaupun sejarah mencatatkan kita dapat merdeka hanya berunding dok perjuangan merdeka itu telah lama bermula sebab itu kita kena bersyukur sangat bagi orang muda-muda kena ingat orang muda-muda saya percaya ramai disini yang penuh minum air nyur muda kelapa muda tapi berapa orang dari kalangan orang muda penuh tanam pokok nyur maka hari ini kalau minum nyaw nyaw guys nyaw itu kalau disini kan kelapa gitu guys kelapa muda degan kalau degan ini nyaw itu berasal dari kata apa ya soalnya agak mirip-mirip dengan bahasa madura guys bahasa madura itu nyur gitu kan nyaw seperti itu guys ya apakah minum air nyaw muda jangan lupa itu buah pokoknya ada hak tanam jadi terima kasihlah kepada orang yang nanam pokok hari ini makan buah durian musangking berapa orang penuh tanam kahwinkan pokok musangking tak ada maka setiap kali makan jangan lupa ada hak menanam pokok musangking itu sebab itu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini perlu apa sebab yang pertama kerana cinta kepada tanah air adalah tuntutan dalam agama masalah orang sekarang dia membayangkan cinta tanah air ini tak ada kena-kena dengan agama cinta tanah air ini seolah-olah cinta kepada dunia dah ini satu persoalan yang sangat berbeza cinta dunia dengan cinta tanah air tidak sama sebab kita boleh tengok dalam kitab-kitab hadis macam mana Nabi SAW cinta kepada Mekah cinta kepada Madinah yang merupakan tanah tumpah darah dia betul baik itu dalam peristiwa hijrah ketika Nabi diperintah hijrah pergi ke Madinah sampai di suku perjalanan Nabi pusing tala ke Mekah dari atas bukit Nabi pandang kota Mekah dari jauh Nabi telah membacakan satu rintihan kata Nabi Nabi bercakap dengan kota Mekah Wallahi inna ka la'ahabbul baqa'i ila Allah walau la'inna ni akhrajtu minka ma akhrajtu sebab Nabi membacanya Wahai Mekah aku cinta padamu Wahai Mekah kalaulah tidak kerana aku diperintah hijrah aku takkan tinggalkanmu Wahai Mekah bayangkan Allah itu cinta Ibrahim ayat 35 Eh Tuhan jadi kalah negeriku ini negeri yang aman damai dan tentram jauh kalah anak-anakku daripada menyembah berhala kita doa juga untuk tanah air untuk negeri untuk negara tetapi pada hari-hari tertentu macam di tengah ni bahkan kali dia doa setiap hari Jumaat sahaja hari-hari semayang-semayang seorang orang tak doakan untuk tanah air tapi Nabi Ibrahim dia doa untuk tanah air dia Allah begitu juga baginda Nabi bila hijrah saja ke Madinah duduk lama di sana datanglah rasa cinta pulak dia dengan kota Madinah walaupun dia bukan asal dari Madinah dia orang Mekah tapi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung datanglah perasaan cinta dia kepada kota Madinah lalu terkenallah doanya yang macam-macam dirakamkan oleh ulama' berkenaan doa dia kepada Madinah Al-Munawwarah antara yang terkenal Allah mahabib Allah mahabib ilainal Madinah kahubbina makkata aw asyidda' Ya Allah jadikanlah kami ni cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami pada Mekah dan kalau boleh lebih lagi cinta pada Madinah kata Nabi dalam doa yang lain Allah maja'al bil Madinah ti'afai maja'alta bil makkata minal barakah Ya Allah jadikanlah kota Madinah ni dua kali ganda lebih berkat daripada kota Mekah banyaklah doa-doanya maka mari kita tanya diri kita berapa kalangan kita ini yang mendoakan untuk negeri Terengganu daru iman tak ramai orang mendoakan Nabi-Nabi mendoakan panjak bukit pandang kota Mekah mana kita panjaklah bukit besar bukit kecil mana bukit yang ada Kuala Terengganu ni pandang Kuala Terengganu bercakap eh Kuala Terengganu aku cinta padamu eh Kuala Terengganu bercakap dengan tempat tanah tumpah darah kita sebab itu tanda-tanda orang yang syukur kepada ni'mat kurniaan ilahi ni dia kena cinta kepada tanah tempat dia dilahirkan dan ini adalah sunnah para ambi'a kemerdekaan kemerdekaan juga kita nak syukur sebab benda yang paling besar sekali kita kena syukur sebab keturunan kita masih Islam orang ni kena syukur sungguh-sungguh betul-betul sebab itu orang yang belajar sejarah dan juga warisan dia takkan kena tipu dua kali orang yang memahami asal-usul suatu perkara dia ada dia dapat guru kepada kehidupan kehidupan dia sebab itu kalau kita belajar daripada sejarah khusus kepada orang muda-mudalah saya selalu pesan kita kena mengaji sejarah walaupun benda itu membosankan kita sebab orang yang belajar sejarah dia takkan mengulang kesilapan-kesilapan bodoh orang tua-tua dulu kita tak nak api orang tua-tua dulu ada beberapa tindakan mereka yang tidak bijak yang menyebabkan hari ini benda itu dah tak ada lagi sebagai contoh kalau kita belajar sejarah bulan Mac tahun 1946 tiga hari bulan berlaku satu revolusi besar-besaran dipanggil revolusi sosial Sumatera Timur yang ini betul-betul kerana kebodohan orang tua-tua kita dulu hak semangat sangat benci kegaja-gaja ketika itu tahun 1946 pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur penghapusan secara total kerajaan-kerajaan Melayu yang masa itu bertahta di Langkat Deli Serdang Asahan Batubara Panai Bilah Kota Pinang Kuala Lidung Semalungun dan kerajaan-kerajaan di Tanah Tinggi Karo bayangkan raja-raja Melayu ini ramai dulu bukan sembilan saja ramai Sumatera itu semua ada raja belaka bugih-bugih itu raja belaka orang muda masa itu tak tahu benda dia nak marah ke raja ialah nak marah raja sombonglah raja ek lah macam-macam benda nak marah raja ek ke benda ke dia 30 tahun jadi raja mulang sabah eknya kita baru jadi raja sari belagok dah baru jadi raja sari la'ilaha angin satu badan spek hitangnya genung kipas mema lambat kipas marah kipas molek sikit baru jadi raja sari ini 30 tahun 40 tahun jadi raja raja ni kena ada kok sorang jangan tak do' langsung raja kalau tak do' orang melayu ni semua orang nak jadi raja masalah juga biarlah ada sorang kalau tak orang kampung ni jadi raja orang ni pening kita tapi tak tahu macam mana dia boleh bunuh habis raja-raja tahun 46 kalau balik buka internet bacalah masa tu ramailah anak-anak raja ni mana hidup hidup lah larilah duduk di tengah nu' ada duduk di pahang orang ada kok tu sini pun ada kampung seredang macam-macam kok ni mari daripada Sumatera belakang ini antara tindakan-tindakan bodoh orang-orang dulu yang kita boleh belajar termasuklah juga sejarah-sejarah yang kita boleh mengaji kaji balik misalnya Singapura pisah dari Malaysia apa cerita apa kesilapan-kesilapan yang berlaku ketika itu oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Baddolishah Alauddin penghapusan total kerajaan Raja Melayu dimana masa dulu itu anak-anak muda-muda maksudnya adalah orang tua-tua dulu maksudnya apa ya guys nenek-nenek moyang kita seperti itu nah disitu membunuh semua raja sehingga tidak ada di Sumatera itu Allahuakbar banyak juga yang lari ke Serengganu dan lain sebagainya ke wilayah-wilayah di Malaysia ada juga kampung Serdang dan lain sebagainya guys nah disitu awal mulanya kata Ustaz Baddolishah Alauddin Allahuakbar ya betul kadang kita itu ya kan melihat raja-raja kayak kita ngejudge mereka sombong dan lain sebagainya kan nah sedangkan mereka itu sudah menjadi raja sekitar 40 tahun ya kan sedangkan kita nak mau jadi raja sehari aja kita sudah sombongnya minta ampun seperti itu ya oke guys semoga bermanfaat buat kita semua dan ramai mungkin tidak tahu tentang sejarah revolusi penghapusan total kerajaan ini yaitu raja-raja melayu guys ya dari dulunya memang banyak sekali raja-raja melayu seperti itu coba kita akan melihat komentar-komentar disini guys bagaimana komentar daripada netizen-netizen yang budiman ya Allah jadikanlah negara kami tanah tumpahnya darah kami di Malaysia aman damai dan pemimpinnya bijak dan berhemah dan jadikan kami bersatu padu dan peliharalah nikmat iman dalam hati kami dunia dan akhirat amin amin ya Rabbil Alamin orang muda patut dengar cerama Ustadz Badalishyah betul-betul sekali guys ya banyak sekali cerama-cerama daripada Ustadz Badalishyah ini yang istilahnya membangun semangat kita ya juga mengenal sejarah-sejarah dahulu dan kalau kita belajar sejarah maka kita insyaallah tidak akan mengulangi ya kesalahan-kesalahan orang dulu bahkan kita boleh melakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu yang baik-baik guys ya semoga Malaysia berada dalam rahmat Allah terbaik Ustadz bagi kesedaran salam di angin lalu ambil pengajaran dari sejarah jangan sejarah kembali mengajar kita betul disitu bumi dipijak disitu langit dijunjung dok kira sape mung oke Saddam Hussein Muammar Gaddafi pun mati di tangan rakyat taktik yang sama jika Sultan-Sultan Sumatera masih ada Raja Melayu modern yang ada hari ini tiada peluang untuk naik tahta betul Sultan Melaka yang terakhir ada hubungan keluarga rapat dengan Sultan Serdang dan Delhi Raja di negara ini muncul dalam tahun 1800an klaim tahta tanpa ikut adat kesatuan Raja-Raja yang ada di Sumatera dan Kalimantan ketika itu Allahuakbar ya betul sebenarnya Singapura bukan hak Malaysia atau tahan Melayu Singapura telah diserahkan kepada British buat selamanya dalam satu perjanjian pada 2 Ogos 1824 atas kesilapan tamak dalam memperluas jajah dan manipulasi oleh British jaman ini jaman fitna ketika banyak keluarga Sultan Melayu Sumatera Timur mulai dari Aceh sampai Kalimantan Barat dibunuh dengan kejam dan biadab oleh orang-orang komunis dan anti feodal oke guys banyak sekali komentar-komentar disini dan banyak juga anak-anak muda Malaysia yang sudah faham sejarah disini guys ya Masya Allah dan saya juga baru pertama kali tahu ini tentang penghapusan total raja-raja Melayu yang ada di Sumatera dan Kalimantan juga dan dimana disitu kayak wow kenapa mereka sampai kayak gitu gitu kan komunis-komunis dan juga orang-orang ya mungkin orang tempatan juga ya seperti itu di apa namanya ya di fitnah ataupun ditusuk-tusuk dari belakang agar supaya membenci raja akhirnya raja dibunuh seperti itu oleh rakyatnya sendiri Allahuakbar oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe buat teman-teman semua di tazkira ustadz dan juga cak mujib terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati